Intro Hai Sobat Sport, baru-baru ini gelandang timnas Nepal yang berpengalaman bermain di Liga Indonesia, Rohit Chan memutuskan untuk tidak memperkuat Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023 padahal sebentar lagi bakal melawan timnas Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Jabir Al Ahmad International, Kuwait City duel ini krusial bagi Indonesia, di mana tim merah putih wajib mengalahkan Nepal untuk menjaga peluang lolos keputaran final Piala Asia 2023 yang hingga kini belum memiliki tuan rumah setelah China mundur Rohit Chan yang merupakan salah satu andalan timnas Nepal dipastikan tidak akan bermain saat melawan Indonesia gelandang yang berpengalaman di Liga Indonesia itu merupakan salah satu dari 10 pemain Nepal yang mundur dari skuad jelang kualifikasi Piala Asia 2023 10 pemain timnas Nepal yang dipimpin Chan berseteru dengan pelatih Abdullah Almutairi dalam pemusatan latihan jelang keberangkatan ke Kuwait Masalah 10 pemain timnas Nepal dengan pelatih Abdullah Almutairi bermula ketika Chan sebagai pemain senior dalam tim yang mempertanyakan hak-hak pemain saat pemusatan latihan Para pemain Nepal menolak tinggal di penginapan asosiasi sepak bola Nepal saat menjalani pemusatan latihan karena dianggap tidak layak Almutairi kemudian meminta Chan dan pemain yang menolak menginap di hotel untuk meninggalkan tim Chan sebenarnya mengaku bangga bisa mewakili Nepal Bahkan Chan rela mengabaikan karir klub yang sangat penting baginya Tetapi Chan merasa keberatan menerima perlakuan dari sang pelatih Nepal Chan juga ingin mengadakan diskusi dengan pelatih tetapi pelatihnya tidak mendengarkan Dengan alasan itulah yang membuat Chan dan beberapa pemain lainnya meninggalkan timnas Nepal Setelah meninggalkan timnas Nepal Chan memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan skuad Persi Kediri Klub barunya di Liga 1 setelah pergi dari Persija, Jakarta Tanpa kehadiran Chan dan sembilan pemain lainnya Timnas Nepal menelan dua kekalahan di kualifikasi Piala Asia 2023 Setelah ditekuk Jordania 0-2 dan Kuwait 1-4 Timnas Indonesia wajib mengalahkan Nepal pada laga terakhir grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 demi menjaga peluang lolos ke putaran final